23. Suatu larutan penyangga yang terdiri dari 0,2 mol CH3COOH dan 0,1 mol CH3COOH-NA Membentuk pH 5-Log2 Setelah penambahan 0,1 mol NaOH, pH larutan adalah Oke, ini adalah larutan penyangga asam ya, atau buffer asam Buffer asam isinya ada asam lemah Dan garamnya, atau basa konjugasinya Nah, disini asam lemahnya adalah CH3COOH Basa konjugasinya atau garamnya adalah CH3COOH-NA Nah, tapi gue tulis aja langsung CH3COOH-N Soalnya ini yang berperan Jadi, ion Na+,nya ini nggak ngaruh Mau ion apapun itu nggak ngaruh sebenernya Yang penting CH3COOH-N Nah, terus Ditambahin 0,1 mol NaOH Ini prinsip kerjanya buffer nih NaOH ini kan Basa, basa kuat Ketika basa dicampurkan ke dalam campuran buffer Maka dia akan bereaksi sama asam lemahnya Ingat, basa akan bereaksi sama asam Asam akan bereaksi dengan basa dan sebaliknya Jadi kalau ke dalam buffer asam ditambahin basa Asam lemah yang bereaksi Tapi kalau ke dalam buffer asam ditambahin asam lagi Maka basa konjugasinya yang bereaksi Kayak gitu ya Asam bereaksi dengan basa dan sebaliknya Nah, gue langsung tulis aja nih reaksinya Berarti asam lemahnya CH3COOH Sama NaOH Nah, NaOH ini gue tulis aja OH-N aja ya Jadi sebenernya Nggak harus NaOH yang penting basa Mau basa apapun nggak masalah Bereaksi jadi CH3COO min dan H2O Oke Mula-mula reaksi sisa 0,2 mol 0,2 mol CH3COO N A 0,1 mol Kita tulis disini 0,1 mol Jadi meskipun ini produk Tapi karena di awal dia udah ada nih Tulisin aja ya Jadi belum tentu 0 OH-N ya Dari NaOH 0,1 mol Berarti yang bereaksi 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol Kebetulan koefisien sama-sama satu semua ya Berarti ini masih ada sisa 0,1 mol OH-N abis CH3COO min 0,2 jadinya Nah Kondisi kayak gini Ada asam lemah sisa Ada garamnya Atau ada basa konjugasinya Ini masih Buffer Masih buffer asam Berarti kita pake rumus buffer asam Konsentrasi H plus KA dikali mol Asam lemah yang sisa Atau disini Mol CH3COOH Per Mol basa konjugasinya CH3COO min Nah KA-nya kan belum ada nih Berarti gimana? Tapi di awal ada PH-nya Ini kondisi campuran awal Kita pake rumus yang sama Tapi Pake komposisi mol Sebelum ada NOH ya Berarti pake mol awalnya PH awal 5 min log 2 Artinya H plusnya 2 kali 10 pangkat min 5 ya Dengan rumus ini Gue tulis 2 kali 10 pangkat min 5 Sama dengan KA Mol asam lemahnya 0,2 Mol basa konjugasinya 0,1 Coret ini 2 Ini 2 Yaudah berarti KA-nya 10 pangkat min 5 Nah ini yang kita pake kesini 10 pangkat min 5 Mol asam yang sisa 0,1 Mol garamnya 0,2 Berarti setengah kali 10 pangkat min 5 Atau 5 kali 10 pangkat min 6 Maka PH akhirnya 6 min log 5 C Jawabannya Kebetulan ini Langsung ada nih jawaban Tapi nanti kalau misalnya Nggak ada Opsi 6 min log 5 Tapi adanya 5 Plus log 2 Ini juga sama nilainya Ini jawabannya Tau dari mana? Oke Gue ingetin Pake logaritma Ada Sifat logaritma Log A per B Sama dengan Log A dikurang log B Berarti Kalau 6 min Log 5 5 ini gue tulis aja 10 per 2 ya Boleh kan? 6 Min log 10 Per 2 Nah log 10 per 2 Kita jabarin pake sifat ini Berarti 6 min Log 10 Min Log 2 Log 10 nilainya 1 6 kurang 1 5 Min sama min jadi plus Log 2 Nah ini sama Jadi kalau misalnya Lo ngitung PH Ternyata Nggak ada nih jawaban lo Lo coba ubah pake sifat logaritma Biasanya ada Kayak gitu Ini variasi logaritmanya aja Oke Next 24 Sebanyak 50 ml Asam lemah HB 0,2 M Dicampur dengan 50 ml Asam kuat HC 0,1 M Kedalam campuran Ditambahkan 75 ml NOH 0,1 M Larutan yang terbentuk Memiliki pH sebesar Oke Ini ada asam lemah HB Terus asam kuat HC Sama NOH Ini basah Terus dicampur tuh jadi 1 Ingat Asam akan bereaksi sama basah Basah akan bereaksi sama asam Jadi ini asam sama asamnya Nggak bereaksi Mereka cuma bercampur aja Tapi teman-teman Nggak perlu ngitung campurannya Karena nggak ditanyain Yang penting Reaksiin aja Sama NOH Nah terus yang kita bikin reaksi duluan Yang mana? Yang kuat aja Kenapa nggak pake yang lemah? Kalau lu pake yang lemah Lu harus ngitung nanti H plusnya Lu harus ngitung juga Nanti garamnya berapa Kayak gitu Jadi akan terlalu ribet Lebih baik pake Yang kuatnya aja Soalnya Ingat kayak gini Mol asam yang kuat Mol HC Itu akan sama dengan Molnya H plus Sebenernya Asam basah yang berasal itu H plus OH min Kayak gitu Tapi untuk asam yang lemah Mol asam lemahnya Mol HB Itu nggak sama dengan Molnya H plus Beda molnya Karena cuma terionisasi Sebagian aja Makanya kalau Lu bikin reaksi Sama yang lemah duluan Nanti akan ribet Buat perhitungannya Jadi gua saranin Pake yang kuat aja dulu Gitu ya Berarti HC Sama NAOH Jadi NAC H2O Intinya H plus OH min Jadi H2O Kayak gitu Mula-mula reaksi Sisa Dan seperti biasa Mol itu M dikali V lah 50 ml 0,1 ml 5 mili mol 75 ml 0,1 ml 7,5 mol Masih 0 Berarti yang bereaksi 5 ya 5 lagi 5 lagi HC nya habis NAOH nya masih Sisa 2,5 mili mol Garam nya ada 5 mili mol Nah setelah ini Baru Reaksiin lagi Sama yang asam lemah HB Bereaksi lebih lanjut Sama NAOH Yang masih Sisa Jadi NAB H2O Mula-mula Reaksi Sisa lagi HB nya 50 ml 50 ml 0,2 ml 10 mili mol 10 mili mol NAH yang sisa 2,5 mili mol NAB nya belum ada Berarti yang bereaksi 2,5 2,5 2,5 NAOH nya habis HB nya masih ada Sisa 7,5 NAB nya 2,5 Nah ini ada Asam lemah Sisa Ada garamnya Atau basah konjugasinya Berarti Ini juga Jadi buffer Asam Nah rumut buffer asam Kayak gimana Kayak yang di nomor 23 Tadi Konsentrasi H plus KA KA dikali Mol asam lemahnya Berarti disini Mol HB nya Per Mol garam Atau mol Basah konjugasinya Berarti Mol B Min B min Ini dari Disini nih NA plus B min Tapi yang kita pake B min nya NA plus nya ini Gak penting Gak ngaruh Berarti KA Dikali 7,5 Per Ini ya 2,5 Berarti sama aja 3 dikali KA Nah H plus sama dengan 3 dikali KA Berarti PH sama dengan PKA Min Log 3 Yang A Jawabannya Oke next 25 5 5 mol gas Amonia Dimasukkan ke dalam wadah 3 liter Dan dibiarkan terurai Mencapai kesetimbangan Ini ada reaksinya Setelah kesetimbangan tercapai Ternyata Amonia terurai 40% Dan tekanan total 3,5 atm Maka Harga KP Reaksi tersebut adalah 2NH3 2NH3 N2 3H2 Ini gas semua Mula-mula reaksi setimbang Jadi kalau Di reaksi biasa S nya itu sisa Kalau di reaksi kesetimbangan S nya ini setimbang Dan di reaksi kesetimbangan ini Gak boleh ada yang habis Satupun Jadi harus masih ada semua Oke 5 mol gas Amonia Berarti Mula-mula 5 mol gas Amonia N2 masih belum ada H2 pun masih belum ada Setelah tercapai Kesetimbangan Ternyata Amonianya terurai 40% Berarti berapa nih Yang terurai Atau yang bereaksi Yang 40% Dikali 5 ya Berarti 2 Dan ingat Di baris reaksi Perbandingan mol Sama dengan perbandingan koefisien Koefisien 2 2 mol Koefisien 1 1 mol Koefisien 3 3 mol Berarti disetimbangnya NH3 3 mol N2 1 mol H2 3 mol Nah disini Mol total semuanya ada 3 1 3 7 mol Sedangkan disual Bilangnya Tekanan totalnya 3,5 atm Terus Ditanyakan KP KP itu Tekanan zat yang disebelah kanan Atau produk Pangkatin koefisien Per Tekanan zat yang disebelah kiri Atau reaktan Pangkatin koefisien Dan KP ini Cuma berlaku Buat gas aja Kebetulan ini Udah gas semua Jadi masuk semua Kesini Nah sekarang Kayak gini nih Ini kan masih Mol Kita mau masukinnya Tekanan Kalau 7 mol Itu 3,5 atm Berarti 3 mol Itu berapa atm Ini sebenernya Logika dasarnya Gas ideal PVNRT Nah hubungan P sama N Ini sebanding Berarti Kalau mau bikin perbandingan P1 per P2 N1 per N2 Kayak gitu aja Berarti nih Contoh gue ambil 1 NH3 Tekanan NH3 Per tekanan total Sama dengan Molnya NH3 Per mol total Berarti Tekanan NH3 Tekanan totalnya 3,5 Mol NH3 Mol totalnya 7 Berarti Ini dicoret aja 357 Ini 0,5 Tekanan NH3 Sama dengan 0,5 x 3 1,5 atm Kayak gitu Dengan cara yang sama Lo bisa hitung juga Tekanannya N2 Hitung juga tekanannya H2 Nah untuk NH3 sama H2 Karena molnya sama Otomatis Tekanannya pasti sama 3,5 Dan tekanan masing-masing Zat ini Kalau di total Harus sama dengan 3,5 atm Kalau N2 1 mol 0,5 atm ya Dengan cara yang sama Kayak gini Berarti tekanannya N2 0,5 atm Pangkatin 1 Dikali H2 1,5 atm Pangkatin 3 Per NH3 1,5 atm Pangkatin 2 Nah Ini 1,5 Pangkat 3 Gue kularin 1 deh Berarti 1,5 Dikali 1,5 Kuadrat Boleh ya Kayak gini Maksudnya Biar bisa dicore Sama 1,5 Kuadrat Yang bawah Tinggal 0,5 Dikali 1,5 0,75 Ini jawabannya Sama 1,5 Dikali Sama 1,5